Pendidikan menjadi satu di antara indikator yang digunakan sebagai dasar perhitungan indeks pembangunan manusia. Untuk Kabupaten Sanggau, indeks pembangunan manusia atau IPM-nya masih berada di level tengah sekalbar. Sekretaris daerah Kabupaten Sanggau, Kukuh Teriat Maka, mengatakan Kabupaten Sanggau telah mendirikan pergeruan tinggi untuk mendongkrak IPM daerah. Namun sayang, dakuinya memang ada kenaikan, tapi cuma 0,01 persen. Kukuh juga menjelaskan, bagi anak-anak yang kuliah di luar atau keluar negeri tidak masuk dalam hitungan persentase penentu indeks pembangunan manusia, sehingga menjadi kendala untuk menaikkan IPM Kabupaten Sanggau. Kukuh menambahkan, saat ini rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sanggau, yakni 6,9 tahun atau sampai kelas 1 SMP. Maka pemerintah Kabupaten Sanggau juga terus mengupayakan agar dapat menyentuh rata-rata lama sekolah minimal 9 tahun. Dengan demikian, jika SDM meningkat, kesempatan kerja juga jauh lebih besar. Dari Kabupaten Sanggau, Theodardus Pontipi memberi tekan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.